Di Jakarta, Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi pilihan warga untuk berwisata akhir pekan. Ada Tia Anissa di sana. Tia apa yang membuat Ragunan tetap diminati? Wah, Tia sudah naik. Halo Sylvia dan juga saudara. Tidak heran nih kalau Taman Marga Satwa Ragunan ini masih diminati dan masih menjadi destinasi favorit warga ibu kota. Karena banyak aktivitas seru yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah ini nih, seperti yang saya lakukan adalah bersepeda. Saya tidak membawa sepeda ini dari rumah, melainkan menyewa di Ragunan ini karena memang disediakan beberapa tempat penyewaan sepeda. Selain itu, kalau dari pantauan kami sejak pagi hari, banyak juga masyarakat yang datang ke sini untuk berolahraga. Karena memang cukup enak berolahraga di sini, apalagi di bawah pohon yang rindang seperti ini. Dan pasti tunjuan utamanya adalah untuk melihat ribuan koleksi satwa yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Karena di sini banyak sekali koleksinya. Dan kalau kami pantau juga ini, tidak hanya keluarga yang berlibur bersama keluarga, tapi banyak juga nih para pengunjung yang berwisata sekaligus belajar. Ada juga yang tadi sedang mengerjakan tugas kelompok terkait fauna. Jadi memang ini menjadi tempat wisata edukasi juga bagi masyarakat. Selain banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Harga tiket murah untuk masuk ke sini juga cukup murah. 4.000 rupiah untuk orang dewasa dan 3.000 rupiah untuk anak kecil. Jadi ramah sekali di kantong ya. Dan untuk masuk ke Ragunan juga saat ini tidak sulit. Para pengunjung ini bisa membeli tiket secara langsung on the spot. Dan dipastikan para pengunjung ini sudah mendapatkan vaksin booster ya. Ini wajib kecuali anak-anak di bawah 6 tahun. Nah bagi Anda yang berlibur ke Ragunan juga jangan lupa nih untuk membawa perbekalan. Karena di Ragunan sendiri disediakan tempat-tempat untuk berpiknik, untuk menggelar tikar, jadi lebih hangat bersama keluarga. Sementara demikian kembali ke studio. Wah ramai sekali di sana. Terima kasih Tia Anissa melakukan langsung dari Ragunan, Jakarta.